Al-Fatihah 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 Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Yang dinamakan pahala Kata Imam Ali Al-Jurjani Dalam kitab Al-Takrifatnya Ma Естьah Al-Fatihah 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 Sesuatu Yang pelaksananya Berhak untuk mendapat Rahmah Dan ampunan Dari Allah Dengan kata lain Nilai pahla Adalah akibat Dari Perbuatan-perbuatan Di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan Nilai pahla itu lalu datang Nah, nilai pahla dalam Islam Menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan Manja'abil hasanati falahu asru'am thaliha Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan Maka dia akan mendapat balasan sepuluh kali dari kebaikan yang dikerjakannya Sepuluh kali ini pun masih dilipat gandakan dengan tujuh Tujuh ini pun masih dikalikan seratus Dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan Wallahu yudha'ifu lima yasha Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya Itulah nikmatnya dalam Islam Tetapi sebaliknya Wa manja'abil sayyiati falayujza illa mislaha Barang siapa yang melakukan satu kejahatan Dia tidak akan mendapat balasan Kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya Alangkah rahman dan rahimnya Allah Orang yang berbuat baik Dibalas sepuluh Dikali tujuh Dikali seratus Masih dilipat gandakan pula Tapi orang yang berbuat jahat Tidak akan mendapat balasan Kecuali sesuai dengan Kejahatan yang dikerjakannya Ini kan beda dengan sifat kita manusia Kita ini kadang-kadang Kalau digitak membalasnya mukul Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita Kita anggan untuk berbuat baik kepada orang tadi Allah tidak mengajarkan begitu Satu kebaikan berbalas sepuluh Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan Maha rahman dan rahim Allah Bahkan dalam Islam Niat berbuat baik saja mendapat pahala Sedangkan niat berbuat jahat Belum ditulis Merupakan satu dosa Sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi Umpamanya Sudara niat Nanti malam giliran pengajian Saya mau hadir ah di majelis taklim Pas datang waktu malam Hujan turun sangat lebat Sudara berhalangan datang ke majelis taklim Sudara sudah mendapat pahla-pahla niat Tapi sudara niat Nanti malam kalau turun hujan Saya mau bongkar rumahnya si pulan Saya mau curi seluruh harta bendanya Ternyata malam Sudara tidak mengerjakan perbuatan itu Itu belum ditulis dosa Sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan Tapi lalu jangan macam-macam Kalau begitu niat aja yang baik Biar nggak usah dikerjain Niat aja pengen ngaji Walaupun tidak ada niatan untuk ngaji Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik Di dalam hati sanubari kita Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang Untuk melakukan segala macam kebajikan Dan dianjurkan orang melakukan Menjauhkan segala macam bentuk kejahatan Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahla Dosa dan pahla Itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan Di alam kubur Di padang mahsyar sampai di akhirat nanti Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang Keamanan kita bisa menyewa petugas Untuk menjaga rumah kita Kendaraan yang mewah bisa kita beli Udara yang sejuk bisa kita ciptakan Siapa banyak uang dia raja Mungkin itu di dunia Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur Bisakah munkar nakir kita sogok Udah karkir jangan nanya Nih cepek Bila sakah malaikat azab menyingkir Dengan uang semir Ternyata tidak Untuk memperoleh kebahagiaan disana Nilai pahla Kesengsaraan akan kita dapat Kalau kita banyak menumpuk dosa Oleh karena itu jangan beranggapan Ah pahla gak kelihatan Dosa juga gak kelihatan Biarin saja Yang tidak kelihatan ini Pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup disitu Kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat Terutama juga di dunia ini Tau pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading Harimau mati meninggalkan belang Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah Tapi nama kita ingin hidup terus Dikenang orang seratus Seribu Bahkan sejuta tahun yang akan datang Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah Tercatat kita sebagai orang baik-baik Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu Sudara-sudara semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah Yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridu Allah Mendatangkan pahala Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh Tapi nilainya di susi Allah besar Itu pahala Menghitung pahala itu, itu hak prerogatif Allah Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar Itu urusan Allah Misalnya Kata Nabi Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik Walaupun kecil Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala Bertemu dengan teman Muka kita cerah Berpahala Menyingkirkan duri di jalanan Berpahala Menolong orang yang sesat Memberitahu orang yang bertanya Berpahala Tidak sulit kalau kita mau Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama Itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak Dan dikerjakan dengan ikhlas Bertemu teman mukanya cerah Pahala Menyingkirkan duri di jalanan Pahala Sodakoh Pahala Tidak berupa perbuatan Bisa berupa ucapan Misalnya Bersolawat Pahala Bertasbih dan bertahmid Pahala Kata Nabi Kalimatani Ialah perintah dan anjuran agama Yang dilaksanakan dengan ikhlas Semata-mata untuk mencapai ridu Allah Itu mengandung pahala Niat dasarnya itu harus karena Allah Landasannya harus karena ikhlas Bukan cuma sekedar basa-basi Tidak karena ingin dipuji orang Tidak karena mengharap tanda jasa Tapi ikhlas semata-mata Dari perbuatan yang paling kecil Dan mudah sekali Sampai kepada amalan-amalan yang besar Dan memerlukan biaya yang besar Seperti melaksanakan ibadah haji Seperti jihad Fisabilillah Membangun masjid Membangun pondok-pondok pesantren Membangun pusat-pusat kesehatan Membangun jalan-jalan umum Termasuk menjaga keamanan Jangan dikira loh Si skamling umpamanya Menjaga keamanan kampung tidak berpahala Kalau diniatkan ibadah Menjaga ketenangan warga Supaya mereka tekun ibadah Ikhlas karena Allah Itu juga bernilai ibadah Keluar kita dari rumah pergi Pagi pulang sore Peras keringat Banting tulang Cari nafkah Buat menghidupi anak istri kita Kalau diniatkan ibadah Melaksanakan kewajiban Sebagai kepala rumah tangga Membantu orang tua Sebagai anak Itu juga Perbuatan-perbuatan Yang mengandung pahala Yang terbaik Sesuai dengan Bidang kehidupan kita Ada orang yang dinamakan Abid Ahli ibadah Pahala yang paling baik Bagi dia Banyak-banyak tahajud Sembayang malam Wirid Zikir Tasbih Ada yang dinamakan Orang alim Pahala yang paling baik Buat orang macam ini Mengajar Menyebarkan ilmu Mendakwahkan Islam Ada yang disebut Wali Pejabat pemerintah Petugas Amalan pahala yang paling baik Buat orang semacam ini Melayani masyarakat Bekerja di bidangnya Sesuai dengan Profesinya Sudara hadirin Yang saya hormati Jadi dengan demikian Perbuatan-perbuatan Yang mengandung Nilai-nilai pahala ini Bisa Perbuatan Yang menurut kita kecil Namun punya nilai besar Apalagi Perbuatan besar Dengan biaya yang besar Tentu makin besar juga Pahala Yang disediakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kalau kita Bercermin dari Ayat Quran Hidup ini Kesempatan Untuk berbuat baik Dia lah Allah Tuhan yang telah Memberikan hidup Dan mati Kepadamu Untuk menguji kamu Siapa diantara kamu Yang paling baik Amal perbuatannya Jadi tidak saya rinci Tapi cukuplah Satu penjelasan global Perbuatan yang berpahla Adalah Perbuatan melaksanakan Perintah Allah Atau anjuran Allah Dengan dasar ikhlas Dengan tujuan untuk Mencapai ridu Allah Semata-mata Lalu apa Perbuatan yang Mengakibatkan dosa itu Sudara-sudara Dosa lahir Akibat melakukan Larangan Allah Atau Mengerjakan Yang dicelaknya Nah Para ulama Ada yang membagi dosa itu Menjadi dua bagian Ada dosa-dosa kecil Ada dosa-dosa besar Tetapi Sebenarnya Ditingjau dari Segi hakikatnya Kalau sudah Melakukan satu Kesalahan yang Mengakibatkan dosa Jangan dilihat Besar dan kecilnya Tapi kepada Siapa dosa itu Kita kerjakan Sebab Kalau dosa Kita anggap Satu yang kecil Orang akan Terangsang Untuk Mengerjakan Yang kecil-kecil saja Sehingga Dengan demikian Yang kecil pun Akan menjadi besar Kalau ditumpuk-tumpuk Sedangkan yang besar Bisa saja Menjadi kecil Kalau selalu Diiringi Dengan Permohonan Ampun Kepada Allah Itu sebabnya Para ulama Sufi Orang-orang Tasawuf mengatakan Tidak ada dosa yang kecil Kalau dikerjakan Terus-menerus Dan tidak ada dosa yang besar Kalau digempur Tiap saat Dengan perbuatan Istighfar Atau memohon Ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma saja Pada umumnya Karena dosa-dosa Kecil itu Lebih mudah taubatnya Dan ada janji Nabi Barang siapa yang meninggalkan Dosa-dosa besar Akan diampuni Dosa-dosanya yang kecil-kecil Oleh karena itu Pada kesempatan ini Kita akan juga Bicarakan Apa saja yang termasuk Klasifikasi dosa-dosa besar Dengan harapan Kita bisa menjaga diri Menyelamatkan diri Jangan sampai terjatuh Kedalam dosa-dosa Yang besar tadi Tetapi Bukan berarti Kita harus terangsang Melakukan dosa-dosa Yang kecil Ah biarin Kecil ini Tomatnya gampang Ah dosa Klas teri Ah dosa itu kan Tidak Kelihatan Lalu terangsang Melakukan Perbuatan Dosa-dosa Walaupun kecil Kalau berlarut Terus menerus Dia akan tumbuh Menjadi dosa yang besar Oleh karenanya Jangan sampai Mengundang pengertian Kalau kita Membicarakan dosa-dosa Yang besar Lalu terangsang Melakukan dosa-dosa Yang kecil Karena bagaimanapun juga Dosa kecil Dan dosa besar Sama dalam arti Kepada Allah Kita melakukan Kesalahan Dan Dosa yang kecil Pun kalau Bertumpuk Dia akan menjadi Banyak Sudara-sudara Kaum muslimin Rahimakumullah Ada beberapa Jenis Dosa-dosa besar Jenis yang pertama Ashirkubillah Syirik Atau Menyekutukan Allah Dari Segekian Deretan Dosa-dosa besar Syirik ini Merupakan Bapak Moyangnya Dosa Dedengkotnya Dosa Itu syirik Menyekutukan Allah Bahkan Dosa yang lain Allah masih Mau mengampuni Tapi Kalau sudah syirik Menyekutukan Allah Itu sudah Satu dosa Yang tidak Berampun Sama sekali Oleh karena itu Tepat Pesan Imam Ghazali Tadi Jaga iman Pelihara Akidah Dan Dani kapal Karena Hidup ini Gelombang lautan Sangat dalam Hidup Banyak Cobaan Di dalam Hidup di zaman Sekarang ini Sudah bisa Perhatikan Dimana tensi Ekonomi tinggi Lapangan kerja Sulit Persaingan hidup Makin tajam Sifat Egois Dan individualis Tumbuh Dimana-mana Rasa Solidaritas Sosial Menurun Sifat Gotong-royong Musnah Orang mudah Potong kompas Potong jalan Ingin Ingin cepat Kaya Ingin cepat Naik Pangkat Ingin dapat Kedudukan Kadang-kadang Akidah pun Terjual Akidah pun Musnah Jatuh kejurang Syirik pun Tidak jadi Soal Itu yang Kita khawatirkan Kalau dosa-dosa Yang lain Allah masih Mau mengampuni Tapi kalau Saya jatuh Kepada Syirik Allah Sama sekali Tidak akan Memberikan Ampun Dalam Kaitan Dengan ini Barangkali Tepat Sinyalemen Imam Ali Itu Andai Kata Kemiskinan Merupakan Satu Kepribadian Saya akan Membunuhnya Lebih dahulu Artinya Memang Kemiskinan Ini Sering Mendorong Orang Kepada Jurang Kemusyirikan Tidak Tahan Menghadapi Godaan Perut Akibat Tensi Ekonomi Yang Tinggi Lapangan Kerja Yang Sulit Iman Pun Jadilah Ditukar Dengan Tiga Liter Beras Akhidah Pun Jadilah Dibarter Dengan Tiga Bungkus Super Mi Dengan Pakaian Bekas Dengan Obat Obatan Tidak Jadi Soal Baginya Mengejar Kebahagiaan Yang Relatif Singkat Dengan Mengorbankan Kebahagiaan Yang Abadi Persis Ibarat Pepatah Nyari Jarum Kampak Ilal Mencari Sesuatu Yang Kecil Yang Besar Jadi Sia Sia Membela Perut Mengorbankan Akidah Na'udzubillah Summa Na'udzubillah Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Ini Fakta Ini Kenyataan Dan Hal Semacam Ini Tidak Bisa Diatasi Cuma Dengan Cerama Simposium Diskusi Seminar Apalagi Nabi Perpesan Salahu Ummati Bil'ilmi Walmal Umatku Hanya Bisa Menjadi Baik Baik Akidahnya Dengan Ilmu Dan Harta Itu Bahasa Nabi Kalau Bahasa Kita Sekarang Dengan Ekonomi Dan Pendidikan Ilmu Pendidikan Ekonomi Harta Tanpa Itu Sangat Besar Kemungkinan Kita Bisa Menjual Akidah Terjerumus Di Lembah Kemusyirikan Maka Terutama Kepada Sudara-sudara Saya Muslimin Muslimin Yang Terpencil Jauh Dari Kota-kota Besar Yang Kadang Dalam Kehidupan Seharinya Imannya Sering Digoda Oleh Supermi Akidahnya Sering Ditantang Oleh Pembagian Beras Pakaian Pakaian Bekas Obat-obatan Dan Sebagainya Jaga Dan Bentengi Akidah Kita Lebih Baik Nyawa Berpisah Dari Badan Asal Iman Jangan Berpisah Dari Hati Kepada Adik-adik Saya Para Remaja Para Pemuda Di Kota-kota Besar Yang Iman Dan Akidahnya Sering Ditantang Dengan Minuman Minuman Keras Fasilitas Fasilitas Yang Menghanyutkan Yang Secara Terarah Dan Praktis Sedikit Demi Sedikit Menggiring Kita Untuk Keluar Dari Nilai Akidah Hati-hati Jaga Baik-baik Sebab Intan Paling Mahal Mutiara Paling Berharga Tidak Lain Nilai Iman Ini Tergelincir Kita Daripadanya Jatuh Kelembah Kemusyirikan Jatuh Kesatu Dosa Yang Teramat Besar Yang Allah Tidak Akan Pernah Memberikan Ampun Lagi Ini Dosa Besar Yang Pertama Yang Kedua Membunuh Orang Tanpa Alasan Yang Benar Di Zaman Kesulitan Ekonomi Kadang-kadang Orang Mudah Nekat Tengok Saja Kadang-kadang Karena Pasal Uang 100 200 Perak Saja Nyawa Bisa Melayang Kadang-kadang Karena Urusan Yang Remeh Salah Omong Salah Ambil Salah Ucap Salah Pegang Nyawa Bisa Jadi Melayang Alangkah Murahnya Nyawa Seakan-akan Kita Yang Punya Padahal Nyawa Itu Hak Milik Allah Tidak Pantas Kita Merampas Tidak Pantas Kita Menghilangkannya Dari Jasad Seseorang Oleh Karenanya Membunuh Orang Merupakan Satu Dosa Yang Sangat Besar Jangankan Kepada Orang Yang Seakidah Orang Yang Lain Akidah Sajapun Kalau Dia Hidup Berdamai Rukun Berdampingan Kita Harus Melindungi Apatah Lagi Teman Seakidah Sendiri Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakumullah Pantas 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 Nabi Menyatakan Apabila Dua Orang Islam Sudah Saling Berkelahi Memberbunuh Bunuhan Al-Qatil Wal-Maktul Finnar Yang Membunuh Dan Yang Dibunuh Dua-duanya Sama-sama Masuk Neraka Sahabat Heran Ya Rasul Kalau Yang Membunuh Masuk Neraka Si Wajar Tapi Yang Terbunuh Kok Neraka Kenapa Kata Rasul Sebenarnya Dia Cuma Sudah Niat Untuk Membunuh Cuma Keduluan Saja Andai Kata Dia Tidak Terbunuh Tentu Dia Yang Akan Membunuh Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakumullah Islam Sesuai Dengan Namanya Adalah Agama Damai Kita Tidak Boleh Mencari Cari Musuh Walaupun Tidak Boleh Lari Kalau Bertemu Musuh Oleh Karenanya Pantang Seorang Muslim Menimbulkan Benih Keonaran Menjadi Biang Kerok Buat Lingkungannya Sesuai Dengan Namanya Seorang Muslim Adalah Seorang Yang Dalam Hidup Senantiasa Berusaha Menebarkan Salam Menebarkan Kedamaian Ketenangan Dan Ketentraman Dengan Prinsip Musuh Jangan Dicari Bertemu Pun Jangan Lari Yang Ketiga Termasuk Dalam Kelompok Dosa Besar Ini Surbul Homer Meminum Minuman Keras Termasuk Di dalam Kata Homer Ini Ganja Morfin Narkotik Sebab Apa Jenis Minuman Semacam Itu Tidak Hanya Merusak Keadaan Sekarang Tapi Sekaligus Merusak Kehidupan Yang Akan Datang Kalau Itu Jatuh Di Tangan Generasi Muda Artinya Merusak Kehidupan Masa Depan Daripada Suatu Bangsa Karena Apa Remaja Dan Pemuda Merupakan Bentuk Miniatur Daripada Kehidupan Bangsa Akan Bagaimana Warna Umat Islam Di Indonesia Bahkan Akan Bagaimana Warna Indonesia 30 40 50 Tahun Yang Akan Datang Remaja Sekarang Jawabannya Kalau Remaja Kita Sekarang Ini Kerjanya Cuma Bisa Nyekek Botol Insya Allah Bangsa Indonesia 3 40 Tahun Yang Akan Datang Akan Tumbuk Menjadi Bangsa Teler Tidak Banyak Yang Bisa Kita Harapkan Remaja Adalah Gambaran Masa Depan Dari Satu Bangsa Dari Satu Umat Dan Remaja Itu Di Dalam Dirinya Secara Fitrah Terkumpul Semua Bakat Terdapat Semua Kemungkinan Kita Ini Lahir Membawa Sifat Pemimpin Tapi Juga Membawa Sifat Pengacau Kita Ini Ada Bakat Jadi Orang Jujur Ada Bakat Jadi Pengkhianat Kita Ini Ada Bakat Menjadi Orang Baik Baik Kita Juga Punya Bakat Jadi Biangkerok Kita Kemungkinan Bisa Jadi Pemimpin Bangsa Tapi Juga Bisa Menjadi Pemimpin Bangsa Nanti Lingkungan Dan Pendidikan Akan Menumbuhkan Membentuk Mana Yang Tumbuh Lebih Subur Kalau Lingkungan Dan Pendidikannya Lebih Banyak Bercerita Tentang Kejujuran Maka Nilai Kejujuran Yang Akan Tumbuh Lebih Banyak Dalam Jiwanya Dan Insyaallah Diharapkan Dia Akan Menjadi Manusia Yang Jujur Dikelak Kemudian Hari Nanti Dan Masalah Minuman Keras Ini Sebenarnya Berkait Kita Tidak Bisa Cuma Menyalahkan Remaja Saja Menyalahkan Pemuda Saja Karena Bagaimanapun Masalahnya Komplek Menghancurkan Sesuatu Tanpa Melihat Kausannya Tanpa Melihat Sebab Akibatnya Akan Sama Juga Bohong Kemungkinan Karena Broken Home Kemungkinan Karena Pergaulan Kemungkinan Karena Kurang Perhatian Orang Tua Kemungkinan Karena Akibat Bacaan Tontonan Atau Fasilitas Berupa Dibukanya Fabrik-fabrik Minuman Keras Dijualnya Minuman Minuman Keras Di Warung-warung Yang Remang-remang Yang Memberikan Kenikmatan Kebahagiaan Dan Kebanggaan Tersendiri Sehingga Akhirnya Orang Terangsang Untuk Datang Dan Minum Di Sana Pada Dasarnya Memang Sepele Ah Cuman Minum Tidak Ngerugiin Orang Lain Kan Ya Pada Waktu Minum Tapi Dikala Sudah Mabuk Out Of Control Apapun Bisa Kita Lakukan Yang Kita Ucapkan Kita Tidak Sadari Lagi Yang Kita Kerjakan Tidak Kita Sadari Lagi Dikala Itu Segala Macam Kejahatan Bukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Untuk Kita Laksanakan Ah Tidak Ngerugiin Orang Lain Memang Pada Saat Mau Minum Tapi Begitu Minum Mabuk Kita Bisa Merugikan Orang Lain Setidaknya Merugikan Diri Sendiri Pertumbuhan IQ Menjadi Lemah Semangat Kehidupan Hilang Gairah Kerja Menurun Kalau tidak Tidak Ada Sama Sekali Lalu Apa Apa Yang bisa Kita Lakukan Di dalam Kehidupan Dan Akan Lebih Celaka Kalau Ini Menimpa Kehidupan Generasi Muda Kita Kadang Kadang Yang ironia Kalau Yang orang Tuanya Mampu Barangkali Masih Tertolong Tapi Yang orang Tuanya Kondisi Ekonomi Lemah Masih Kepengen Teler Juga Orang Tuanya Enggak Mampu Masih Pengen Mabuk Dari Ganja Morpin Enggak Dapat Akhirnya Kaleng Cet Di Isipin Yang Yang penting Kan Bisa Teler Mendatang Empat Yang Termasuk Jenis Dosa Besar Azina Perbuatan Zina Di zaman Pergaulan Bebas Dengan Prinsip Frille Frisek Ini Tengok Sudah Berapa Banyak Gadis-gadis Bergelimpangan Jadi korban Berapa Banyak Bayi-bayi Yang Lahir Kedunia Tanpa Tahu Kemana Dia Mesti Memanggil Bapak Apakah Deretan Jumlah Korban Ini Masih Harus Bertambah Lagi Paling Tidak Biarlah Yang Sudah Jadi Korban Tapi Jangan Bertambah Lagi Hendaknya Masing-masing Kita Berupaya Menahan Diri Termasuk Dalam Kategori Zina Ini Yang Merupakan Cabang-cabangnya Liwat Homosek Lesbian Masturbasi Bahkan Masturbasi Itu Termasuk Jenis Zina Tangan Dan Itu Juga Merupakan Satu Dosa Di Samping Dosa Juga Merusah Diri Karena Bagaimanapun Juga Dia Akan Mengurangi Kemampuan Daya Fikir Seseorang Maka Agama Memberikan Jalan Keluar Pesan Nabi Ya Ya Maksara Sesebab Manistato Amin Kumul Ba'at Fali Yata Zawaj Hai Para Pemuda Kata Nabi Barang Siapa Di Antara Kamu Yang Sudah Bisa Ba'at Yang Sudah Mampu Ba'at Ba'at Itu Artinya Memberikan Nafkah Baik Nafkah Zahir Maupun Nafkah Batin Fali Yata Zawaj Maka Hendaklah Dia Kawin Jadi Yang Maksud Ba'at Ini Ya Nafkah Zahir Ya Nafkah Batin Ini Pesan Imam Syafi'i Tepat Kata Beliau Aku Melihat Air Kalau Diam Rusak Tapi Kalau Dia Mengalir Jernih Air Kalau Ngendap Ngendap Nggak Ngalir Nyamuk Nyarang Disitu Bisa Ini Sumber Penyakit Manusia Hidup Begitu Kalau Nggak Punya Kegiatan Nggak Kreatif Kerjanya Cuma Delohom Ayem Ayem Akhirnya Jadi Ngerusak Ngomongin Orang Kebangetan Nggak Ngapa Ngapain Orang Aja Dipontenin Orang Diomongin Lahirlah Namimah Lahirlah Ribah Sudara Sudara Air Itu Kalau Ngendap Ada Aja Yang Nyarang Tapi Kalau Dia Ngalir Orang Ada Tersibukan Insyaallah Dia Tidak Akan Jatuh Kepada Sesuatu Yang Bisa Mengundang Dosa Isilah Waktu Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Karena Hidup 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 Boleh 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 Secara Manusiawi Kita Hargai Mereka Tapi Dari Kacamata Agama Ini Jelas Merupakan Penyimpangan Dan Penyimpangan Merupakan Suatu Dosa Terlepas Dari Pertimbangan Manusiawi Jangan Karena Terlalu Memperturukan Suara Manusiawi Lalu Kita Mengesampingkan Agama Termasuk Lesbian Wadon Karo Wadon Kalau Homo Itu Kan Lanang Karo Lanang Katanya Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Yang Termasuk Jajaran Dosa Kelas Kakak Kodful Mu'minin Wal Mu'minat Menuduh Orang Mu'min Yang Baik Baik Laki Atau Perempuan Melakukan Perbuatan Zina Sehingga Hancur Namanya Di Masyarakat Ini Merupakan Satu Perbuatan Dosa Yang Sangat Besar Dan Sangat Dimurkai Oleh Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Oleh Sob Itu Ditentang Masalah Ini Kalau Memang Tidak Ada Saksi Jangan Sembarang Kita Enteng Lidah Menuduh Orang Lain Berbuat Zina Menuduh Orang Lain Berbuat Serong Dosanya Kelewat Besar Di Dalam Kehidupan Karena Apa Mencari Harga Diri Itu Berat Memelihara Kehormatan Diri Jauh Lebih Berat Satu Kali Orang Dihancurkan Namanya Di Masyarakat Dia Akan Terisolir Jadinya Oleh Karenanya Berlindung Kita Kepada Allah Jangan Sampailah Dihinggapi Oleh Sifat Ini Karena Sentimen Kita Kepada Seseorang Karena Hasad Kita Kepada Seseorang Tidak Senang Melihat Orang Lain Lebih Maju Lalu Lidah Ini Seenaknya Seja Mengucapkan Kata Padahal Sangsi Dan Resikonya Sangat Besar Yang Mendapat Pahla Dari Allah Kita Sendiri Yang Menuduh Tanpa Saksi Tanpa Alasan Yang Benar Mendapat Dosa Yang Sangat Besar Sudara Sudara Memang Kadang-kadang Aneh Dalam Hidup Ini Seorang Pelacur Biasanya Bisa Menjaga Mulutnya Di Masyarakat Kata-katanya Baik Sopan Kenapa Karena Mulut yang Satu Sudah Tidak Terjaga Kita Kadang-kadang Kehormatan Bisa Kita Jaga Tapi Mulut Tidak Terkontrol Ngomong Saenai Dewi Bikin Orang Mangkel Kesal Fitnah Sana Fitnah Sini Menghancurkan Nama Baik Orang Ngomongin Yang Macem-macem Bagai-bagai Macem lah Caranya Sudara-sudara Kau Muslimin Yang Berbahagia Jadi Dengan Demikian Menuduh Orang Lain Berbuat Zina Sedangkan Orang Itu Tidak Pernah Melakukannya Ini Termasuk Satu Dosa Yang Sangat Besar Di Dalam Kehidupan Ini Yang Keenam Durhaka Kepada Ibu Bapak Seorang Anak Bagaimanapun Banyak Nilai Ibadahnya Banyak Kebaikan Kebaikan Di Masyarakat Menyandang Berbagai Macem Gelar Pangkat Dan Jabatannya Tinggi Tapi Kalau Sudah Durhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Alamat Hidup Tidak Lagi Membawa Keberkahan Dan Itu Dosa Yang Sangat Besar Sampai Nabi Sabdakan Redo Allah Ada Di Dalam Keredoan Ibu Bapak Murka Allah Pun Ada Di Dalam Kemurkaan Ibu Dan Bapak Walaupun Belum Tentu Setiap Kita Orang Tua Tapi Yang Jelas Setiap Kita Adalah Anak Dan Setiap Anak Punya Ibu Dan Bapak Jangan Sampai Kacang Lupa Kepada Kulitnya Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Durhaka Kepada Ibu Bapak Merupakan Perbuatan Yang Sangat Dimurkai Oleh Allah Apalagi Ibu Yang Telah Melahirkan Kita Bahkan Mengandung Kita Begitu Juga Bapak Yang Telah Berusaha Peras Keringat Banting Tulang Untuk Mengasuh Membesarkan Kita Tidak Ada Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Untuk Bisa Menebus Kebaikan Daripada Ibu Dan Bapak Kita Setidaknya Kalau Belum Bisa Berbuat Baik Kepadanya Kepada Keduanya Janganlah Menyakiti Hati Keduanya Itu Saja Dulu Yang Harus Dijaga Kadang Kadang Sudah Berbuat Baik Enggak Nyakitin Melulu Sudah Nyenangin Belum Bisa Saban Sehari Nyakitin Saja Padahal Kedua Orang tua Itu Doanya Manjur Sebagaimana Sumpahnya Juga Bisa Jadi Kenyataan Dan Sering Bahkan Menjadi Kenyataan Sampai Ibu Bapak Sudah Wapak Sudah Meninggal Sekalipun Kewajiban Berbakti Masih Harus Terus Dilakukan Oleh Seorang Anak Lalu Yang Ketujuh Berpaling Pada Hari Pertempuran Orang Sedang Sibuk Sibuk Menghadapi Musuh Maksudnya Berjuang Membel Agama Ini Dia Lari Menyelamatkan Diri Pengecut Mental Munafik Ayo Kalau Demi Agama Mari Kita Maju Kedepan Allahu Akbar Yang Besar Allah Yang Lain Kecil Semua Maju Orang Lain Maju Serentak Dia mundur Jauh Kebelakang Mental Munafik Mental Calok Istilah Sekarang Itu Calok Mental Calok Tuhan Gedok Banget Itu Coba Calok Itu Paling Sibuk Penumpang Naik Tapi Sementara Penumpang Naik Sampai Ketempat Tujuan Masing Masing Calok Nggak Kemana Mana Diem Aja Disitu Cuma Orang Aja Disuruh Naik Karena Sebenarnya Kerja Wakti Kerja Wakti Orang Turun Kecumberan Tempat Tidur Mundur Di Hari Pertempuran Menyebabkan Orang Lain Gugur Dia Sendiri Menyelamatkan Diri Mental Pengecut Mental Munafik Itu Merupakan Dosa Yang Sangat Besar Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimah Kumullah Itu Sebabnya Agama Itu Memerlukan Keberanian Memang Tapi Bukan Keberanian Yang Tanpa Perhitungan Sebab Berani Tanpa Berhitung Namanya Berani Babi Kita Berani Kalau Benar Kita Harus Takut Kalau Salah Jangan Dibalik Salah Berani Mekah Namanya Benar Takut Pengecut Namanya Orang Yang Pengecut Adalah Orang Yang Takut Membela Kebenaran Orang Orang Nekat Sesungguhnya Udah Salah Nggak Malu Lagi Udah Salah Nekat Lagi Merasa Rugi Berbuat Kebaikan Puas Kalau Berbuat Kejahatan Padahal Nabi Pesan Siapa Yang Berbuat Dosa Sambil Tertawa Nanti Dia Akan Masuk Neraka Sambil Menangis Karena Itu Dipesan Pula Di Dunia Ini Sering Seringlah Mencuci Mukamu Dengan Air Mata Taubat Cuci Lidahmu Dengan Zikir Kepada Allah Bersihkan Hatimu Dengan Air Ikhlas Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Kan Ada Orang Berbuat Baik Nggak Gembira Tapi Berbuat Jahat Malah Puas Atau Sama Saja Orang Lain Berbuat Baik Hatinya Kesel Orang Lain Berbuat Jahat Dia Malah Mendukung Atau Orang Lain Tergelincir Berbuat Jahat Dia Melah Girang Ini Kan Tidak Objektif Karena Yang Berbuat Baik Orang Yang Dia Keselin Dia Nggak Seneng Tetapi Karena Yang Berbuat Jahat Orang Yang Dia Senengin Dibenerin Juga Itu Itu Tidak Objektif Namanya Mundur Di Hari Pertempuran Pada Saat Saudara Saudara Kita Sedang Menghadapi Musuh Sikap Pengecut Yang Sangat Dibenci Allah Yang Kedelapan Termasuk Kelompok Dosa Besar Aklumal Liatim Makan Harta Anak Yatim Kadang-kadang Ada Orang Mengeksploitir Nasib Anak-anak Yatim Karena Biasanya Para Dermawan Pekak Kalau Mendengar Nasib Yatim Memberikan Santunan Si Yatim Belum Makan Yang Ngurusin Daripada Kenyang Mengeksploitir Memakan Harta Anak Yatim Termasuk Dosa Yang Sangat Besar Sehingga Nabi Pesan Ana Waka Filul Yatim Kah Tain Yau Mel Kiyama Aku Dan Orang Yang Menyantuni Anak Yatim Seperti Dua Jari Ini Di Hari Kiamat Rumah Yang Paling Dimuliakan Allah Adalah Rumah Yang Di Dalamnya Ada Anak Yatim Yang Hidupnya Dihormati Hidupnya Disantuni Keperluannya Dicukupi Maaf Saja Tahap Kita Menyantuni Anak Yatim Baru Tahap Setahun Sekali Kalau Muharram Kita Agungkan Kita Besarkan Lebaran Yatim Katanya Kita Kumpulkan Dana Kita Usap Kepala Yatim Kita Kumpulkan Beras Kita Bagikan Hari Itu Perkara Bulan Berikut Jadi Kelaparan Kita Masa Bodoh Bahwa Di Bulan Muharram Kita Santuni Yatim Fiatu Itu Sudah Baik Tapi Akan Lebih Baik Lagi Kalau Kita Sanggup Menjadi Bapak Asuh Mereka Memikirkan Sekolah Mereka Ada Kontinuitas Kalau Mereka Diaseolah Orang Lain Lalu Bertukar Agamanya Berpindah Akidah Kita Ngomel Habis Habisan Tapi Kita Ada Kemampuan Kita Tidak Mau Berbuat Semacam Itu Ya Sama Juga Boong Namanya Yang Kesembilan Syahadat Zor Sumpah Palsu Sebab Sumpah Palsu Ini Menggunakan Nama Allah Untuk Sesuatu Yang Tidak Benar Nama Kita Saja Dibawa Untuk Yang Tidak Benar Kita Jengkel Nama Kita Dipalsukan Untuk Sesuatu Yang Tidak Baik Kita Kadang Kadang Jengkel Tidak Puas Jengkel Menuntut Melalui Saluran Hukum Kenapa Nama Saya Dicatuh Bagaimana Lagi Kalau Nama Allah Kita Pakai Untuk Bersumpah Sumpah Palsu Menguntungkan Kita Merugikan Orang Lain Allah Murka Betul Maka Sumpah Palsu Termasuk Deretan Dosa Dosa Besar Apalagi Yang Kesepuluh Aklu Riba Makan Riba Alias Renten Ini Kan Yang Cepat Mendatangkan Uang Kadang Kadang Kalau Yang Bikin Riba Itu Orang Awam Barangkali Ya Masih Kita Maklumi Kadang Kadang Penyakit Ini Datang Menipa Mereka Juga Yang Kita Kenal Kebaikannya Bahkan Suka Datang Kemusola Rajin Ke Masjid Kadang Kadang Ribat Masih Dimakannya Kami Cara Cari Duit Paling Enak Duit Utuh Tambah Terus Masuk Itu Yang Dibaratkan Dalam Perjalanan Meraj Waktu Nabi Men Diperlihatkan Neraka Orang Perutnya Sebesar Rumah Dilet Ular Diseret Seret Itu Hancur Perutnya Dibulatkan Lagi Diseret Lagi Hancur Lagi Dibulatkan Lagi Terus Menerus Begitu Dia Berteriak Mengerang Mengeluh Mengaduh Kesakitan Nabi Tanya Itu Apa Jibril Itu Contoh Dari Umat Yang Suka Makan Ribat Muhammad Makan Renten Sudara Sudara Ini Kan Mencekik Leher Orang Orang Sedang Kesulitan Keliatannya Si Baik Menolong Tapi Di Belakang Menolong Itu Nyekek Di Belakang Menolong Itu Nyekek Dan Utamanya Orang Yang Menjalankan Ribat Pada Dasarnya Tidak Punya Perikman Kemanusiaan Kok Kalau Dia Keliatannya Mau Menolong Keliatannya Motifnya Mencari Untung Di Belakang Itu Jauh Dari Kemanusiaan Yang Kesebelah Sudara Sudara Termasuk Jajaran Dosa Besar Itu Memutuskan Silaturrahmi Marah Hobi Memarah Kalau Tiga Hari Tidak Marahan Orang Ngebet Palanya Selalu Nyari Gara Gara Kalau Sudah Marah Berlaku Perpanjangan Waktu Tahun Dua Tahun Kadang Kadang Seumur Hidup Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Apalagi Mengurangi Timbangan Termasuk Kelas Dosa Besar Makan Suap Termasuk Dosa Besar Semir Menyemir Dosa Besar Apalagi Bunuh Diri Bunuh Diri Dosa Besar Dosa 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 Dosa